BAB 154 Muntah darah karena marah Hati Gu Yue Mo Chen sangat berat. Dia telah merencanakan untuk merekrut Fang Yuan, tetapi berhenti karena bakat Fang Yuan. Tapi sekarang saingan lamanya Gu Yue Chilian sebenarnya sudah berafiliasi dengan Fang Yuan. Semua bukti menunjuk ke Chilian yang memberikan dukungan untuk Fang Yuan sejak lebih dari setahun yang lalu. Sekarang, investasinya telah menerima hadiah besar, dan Faxi Chi memiliki sesuatu plan baru. Bagaimana mungkin hatinya tidak berat? Kecuali, selain menghormati, Mo Chen juga bingung. Dia adalah saingan lama Gu Yue Chilian, telah berkompetisi sejak mereka masih muda. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang saingannya sehingga dia bahkan tahu apa warna pakaian dalam yang suka dipakai saingannya. Berbicara secara logis, Gu Yue Chilian sudah mulai sombong sekarang, melemparkan ejekan dan sombong menatap Mo Chen. Tapi sekarang, wajahnya muram seperti dia menderita ketidakadilan. Ini terlalu aneh. Apa yang terjadi antara dirinya dan Fang Yuan? Kesepakatan apa yang mereka raih? Gu Yue Mo Chen tidak bisa mendapatkan jawaban. Fang Yuan ini, keberaniannya lebih besar dari surga untuk berpikir dia benar-benar akan mengancamku. Hati Gu Yue Chilian dipenuhi dengan kemarahan dan kebingungan. Tadi malam, Fang Yuan diam-diam mendekatinya dan menggunakan masalah bakat palsu Gu Yue Chicheng untuk mengancamnya. Bagaimana rahasia penting ini yang hanya diketahui oleh dirinya, Gu Yue Chilian dan cucunya Chicheng, diketahui orang luar ini, Fang Yuan. Gu Yue Chicheng hanyalah talenta kelas C, tetapi demi keuntungan golongan C, Chilian harus mengambil risiko dan menunjukkan kepermukaan bahwa Chicheng sebagai bakat kelas B. Jika masalah ini terungkap, dampaknya terhadap Fak Sici akan tak terduga. Integritas kepala keluarga golongan C akan dipertanyakan atas kecurangannya secara pribadi, dan ini akan merusak reputasinya sepenuhnya. Lebih penting lagi, pewaris Fak Sici hanya kelas C, si ini berarti bahwa Fak Sici tidak akan memiliki pandangan politik lagi. Siapa yang akan cukup bodoh untuk mengandalkan Fak Sici jenis ini? Fang Yuan mengetahui rahasia ini, setara dengan memahami kelemahan fatal dari Fak Sici. Ketika Fang Yuan mengancamnya, Gu Yue Chilian hampir tidak bisa mengendalikan diri dari menyerang dan menghilangkan ancaman ini di tempat. Tetapi dia dengan paksa menghentikan dirinya sendiri, karena dia tidak tahu siapa lagi yang memiliki rahasia ini, dan apakah Fang Yuan memberitahu siapapun atau meninggalkan bukti kertas di beberapa lokasi rahasia. Kenangkan dia, pahami situasinya, lalu singkirkan dia. Aku tidak bisa membiarkan ancaman ini menggantung. Itulah pemikirannya saat itu. Tapi segera setelah itu, Fang Yuan menampilkan kultivasi peringkat tiga. Chilian, sementara terguncang, hanya bisa mengubah rencananya untuk bekerja sama. Peringkat tiga adalah sesepuh tlan, dan jika dia membunuh sesepuh tlan, masalah ini akan sama seriusnya dengan selingkuh. Selanjutnya, bertarung melawan Master Gu peringkat tiga akan memakan waktu, dan keributan yang diciptakannya bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Berselisih dengan Fang Yuan tidak akan memiliki manfaat apapun untuk faksici, bahkan risikonya bahkan lebih besar. Meskipun Fang Yuan memiliki pegangan pada aku, rahasia bersama juga merupakan bentuk kolaborasi. Akhirnya, Chilian hanya bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk menghibur hatinya. Ancaman Fang Yuan begitu tiba-tiba, jadi dia tidak bisa mengatakan berapa banyak jaring pengaman yang dimiliki Fang Yuan, jadi dia hanya bisa mengikutinya. Tapi sekarang, Fang Yuan tanpa takut melibatkannya, membiarkannya menarik perhatian di tempat Fang Yuan, itu benar-benar melemparkannya ke bawah tekanan. Namun, bahkan jika Gu Yue Chilian tahu ini apa yang bisa dia lakukan? Kali ini, Fang Yuan perlahan-lahan berbicara lagi, Gu Yue Yao Ji, aku tahu hatimu berantakan sekarang. Ya, bahwa cucu perempuan kelas B kamu sudah mati, dan tanpa mayat yang jelas, fraksi obat kamu sekarang tanpa pewaris. Tapi bakat kelas C seperti aku naik ke peringkat 3 sebagai gantinya, sehingga kamu merasa cemas dan marah, sehingga kemarahan kamu diarahkan pada aku. Aku mengerti itu. Apa katamu? Gu Yue Yao Ji menetap lebar-lebar, amarah yang tak terkendali meningkat, dasar bocah, ku katakan padamu ya oleh tidak mati. Fang Yuan tertawa keras, mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, soal hidup atau mati, apa hubungannya dengan aku? Yao Ji, kamu tidak perlu menekankan itu. Tapi, dia tiba-tiba memutar, Gu Yue Yao Ji, untuk menemukan cucu perempuan kamu, kamu mengumpulkan tim pencari dan menyanyiakan banyak sumber daya manusia dan material. Itu menyangkut aku, tetua klan di sini, dan bahkan pemimpin klan. Gu Yue Yao Ji, membiarkan kamu memimpin aula pengobatan, itu karena kepercayaan kami. Tapi apa yang telah kamu lakukan? Kamu mengirim para master guruang penyembuhan untuk mencari cucu kamu, membuat para master guru yang terluka dan lumpuh dalam kesulitan. Kamu terlalu egois. Pengorbanan Yao Li, itu memang kehilangan klan. Tapi kamu semakin mencari, perburuk kehilangan kami, kamu tidak cocok untuk menjadi tetua klan aula obat kami sama sekali. Kata-kata Fang Yuan seperti cakar merobek kelemahan Yao Ji, rasa sakitnya mengenai kepala, tapi apa yang dia katakan, sangat benar. Setelah mendengar kata-kata Fang Yuan, banyak ketua klan mulai mengerutkan kening diam-diam. Fraksi siapa yang tidak mengalami cedera. Tindakan Gu Yue Yao Ji memang berlebihan, mengirim para master guru sendiri dan tidak menghadiri untuk urusan mendesak, tetapi mencari cucunya. Kamu, kamu. Gu Yue Yao Ji sangat marah sehingga tubuhnya rege metar, jarinya menunjuk ke Fang Yuan, tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Matanya seperti menyuukan api, memiliki keinginan kuat untuk mencekik Fang Yuan bajingan ini di tempat. Tatapan Fang Yuan dingin dan acuh-ta'acuh, menatapnya tanpa rasa takut. Dia membalas budi padanya. Kata-kata Gu Yue Yao Ji sebelumnya semuanya benar dan menyebabkan banyak tetua klan penasaran tentang rahasia Fang Yuan untuk maju, menyebabkan keributan besar. Kata-kata Fang Yuan adalah sama, dan dengan alasan mendukungnya, berdiri di titik tertinggi dari aturan klan, itu menyebabkan para tetua klan untuk secara tidak sadar membelanya. Bagi para tetua klan, melindungi aturan klan sama dengan melindungi kepentingan mereka sendiri. Tindakan Gu Yue Yao Ji hari ini memang melanggar kepentingan mereka. Fang Yuan ini, bajingan. Bajingan, sialan. Gu Yue Yao Ji bergidik tidak tahu bahwa Gu Yue Chilian juga marah sampai ke ubun-ubun. Fang Yuan menyinggung Gu Yue Yao Ji hingga batasnya, dan kebenciannya terhadapnya juga akan tumpah ke Fak Sici karena Fang Yuan sekarang menjadi bagian dari mereka. Tapi kenyataannya adalah, Fak Sici tidak bersalah. Apakah dia, Gu Yue Chilian bodoh? Mengapa dia menyinggung Gu Yue Yao Ji yang merupakan yang paling senior dan memiliki jaringan sosial terbesar? Gu Yue Chilian tanpa sadar menyusut tubuhnya, berdoa di dalam hatinya, semoga tetua klan lainnya tidak mengarahkan perhatian pada dirinya sendiri. Fang Yuan melakukan ini, adalah idenya sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan Fak Sici. Tapi kalimat berikutnya Fang Yuan, mematahkan ilusi ini menjadi berkeping-keping. Dia berbalik dan melaporkan kepada pemimpin klan Gu Yue Bo. Pemimpin klan, aku sangat meragukan kemampuan Gu Yue Yao Ji untuk terus memimpin aula obat-obatan. Aku sarankan, untuk sementara waktu kita mencabut gelarnya sebagai ketua klan aula pengobatan dan mengadakan penilaian menyeluruh dari dia. Masing-masing dari para Master Gu penyembuhan klan sangat berharga bagi kita. Kita tidak bisa membiarkannya menyanyiakan mereka seperti ini. Kalau tidak, yang paling menderita adalah Master Gu pemberani yang bertarung menggunakan nyawa mereka untuk klan kita yang berharga. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, saran aku ini, yang lebih tua dari Cilian juga sangat mendukung. Apa? Iris Gu Yue Yao Ji menyusut saat wajahnya berubah warna. Apa? Para ketua klan semua terkejut. Mendengar sikap jujur Gu Yue Cilian seperti ini, apakah itu berarti bahwa dia tidak bahagia dengan Yao Ji sejak lama dan telah bernafsu terhadap manfaat besar dalam harta miliknya, ingin mendapatkan sepotong kue? Apa? Sebagai orang yang dimaksud, Gu Yue Cilian hampir melompat dari kursinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia akan menjadi gila dari kejenakaan Fang Yuan. Fang Yuan ini tidak hanya menyinggung Gu Yue Yao Ji, dia bahkan menyeretnya ke kapal. Niat politik awalnya terhadap fraksi obat adalah kedekatan dan kerjasama. Tapi sekarang, upayanya semua digagalkan oleh satu kalimat dari Fang Yuan. Fang Yuan membingkai dan mencelakakannya. Di depan orang itu sendiri, membingkai, merugikan, dan menyebarkan desas-desus palsu. Tapi dia, Gu Yue Cilian, kepala keluarga besar Fak Sici, disandra oleh Fang Yuan, dan tidak punya cara untuk melawan. Oh, tetua Cilian, kamu mendukung ini? Tatapan Gu Yue Bo bersinar saat dia bertanya. Gu Yue Cilian mengertakan gigi, perlahan bangkit. Dia menguatkan lehernya, menahan keinginan untuk memandang Fang Yuan, dia takut dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Pada titik ini, dia tidak bisa melakukan apapun pada Fang Yuan, dan hanya bisa melanjutkan pertunjukan. Mencabut gelar Yao Ji, ini adalah satu-satunya ide Fang Yuan. Dengan ancaman gelombang serigala, tiba-tiba mengubah orang tidak tepat. Namun, aku setuju bahwa tetua Yao Ji telah menyimpang dari peran para mastergu penyembuhan karena perasaan pribadi. Jika upaya ini ditempatkan di area yang tepat, akan mengurangi kerugian, klan kita sampai batas tertentu. Mengatakan demikian, hatinya berdarah. Dia pasti tidak akan menindaklanjuti dengan apa yang dikatakan Fang Yuan, karena dia memiliki minat sendiri dalam pikiran. Kata-kata ini, dia sudah mengerahkan upaya terbesar untuk menemukan keseimbangan antara Fang Yuan dan Yao Ji. Namun demikian, setelah dia selesai berbicara, dia mendengar bunyi gedebuk. Dia menoleh dan melihat bahwa Gu Yui Yao Ji telah memuntahkan darah karena kemarahannya yang hebat, dan jatuh telentang. Ini sudah berakhir. Aku benar-benar menyinggung Yao Ji. Pada saat ini, Gu Yui Chilian merasa seperti telah jatuh ke jurang, hatinya sedingin es. Tuan Yao Ji. Seseorang, cepat diagnosa dia. Dia baru saja kehilangan kesadaran, ini darurat. Tuan Yao Ji belum beristirahat sama sekali selama tiga hari tiga malam ini, tubuh dan pikirannya kelelahan dan perlu istirahat. Aula itu berantakan, tapi perlahan-lahan menjadi tenang. Gu Yui Yao Ji dibawa dengan tandu. Dia sudah tua, dan sudah, oh khawatir selama berhari-hari. Dengan hati yang lemah, sekarang dia dipicu oleh Fang Yuan dan Chilian, menambah kesangsaraannya, tidak heran dia pingsan. Tuan Yao Ji telah memimpin ruang pengobatan selama bertahun-tahun. Dia telah bekerja keras begitu lama, dia benar-benar lelah. Membiarkan istirahatnya juga untuk kebaikannya sendiri. Sekarang dia tidak sadar, ruang obat tidak bisa tanpa pemimpin. Aku menyarankan agar kita membiarkan Fang Yuan mengambil alih. Gu Yui Chilian tiba-tiba berkata. Pria tua ini berdiri di depan kursinya. Melihat Gu Yui Yao Ji dibawa keluar, matanya bersinar dingin. Karena dia sudah menyinggung perasaannya, lalu mengapa tidak pergi terus dan melanjutkan kesalahan. Untuk mencegah balas dendam golongan obat, dia mungkin juga menekan mereka sepenuhnya. Ini adalah seseorang yang berkuasa, tekad dan kebijaksanaan seorang ahli dalam politik. Aula itu hening sesaat. Kematian Yao Li, kejatuhan Yao Ji, itu menunjukkan bahwa fraksi obat sedang mengalami penurunan. Kekejaman politik bahkan lebih kejam daripada gelombang serigala. Fang Yuan juga diam. Membiarkan dia menjadi tetua klan ruang obat, hehehe, Gu Yui Chilian hanya mengatakannya dengan santai. Membiarkan seorang tetua klan muda yang baru maju memegang peran penting. Mungkin jika tetua klan dan pemimpin klan semuanya terbelakang. Gu Yui Chilian mengatakan ini dengan sengaja, memiliki makna yang dalam. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, Gu Yui Bo menyatakan, peran ruang obat sementara akan dipegang oleh tetua Chizong. Budidaya Fang Yuan memang telah mencapai peringkat tiga, sehingga menurut aturan klan, ia juga akan mengambil peran sebagai klan sesepuh. Kirimkan berita, dan biarkan seluruh desa bersuka cita. Mengatakan demikian, Gu Yui Bo berdiri dan pergi. Selamat, selamat. Setelah pemimpin klan pergi, para tetua klan semua berjalan menuju Fang Yuan, menangkupkan tangan mereka dengan wajah penuh senyum. Fang Yuan menangkupkan tinjunya juga, membalas dengan senyum hangat.